Intro Shalom Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus Hari ini hari ke-99 Gerakan membaca Alkitab Dalam 365 hari Gemim Bukit Moria Rike Manado Sebelum kita membaca Alkitab Mari berdoa Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus Alak kami, Bapak kami yang baik Karena kasih dan kemurahanmu dalam kehidupan kami Kami boleh ada sebagaimana kami ada Saat ini dengan tidak kurang suatu apa Saat ini kami akan membaca kebenaran firmanmu Kiranya roh kudus Tuhan menuntun kami Agar kami mengerti apa yang akan kami baca Dan kiranya firman Tuhan ini Boleh mewarnai kehidupan kami hari lepas hari Inilah doa kami kepadamu Bapak Dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Amin Jemaat Tuhan Hari ini kita akan membaca Alkitab Dalam 2 Tawari Pasal 13 Sampai dengan 16 Begini dituliskan Dalam tahun ke-18 Saman Raja Yerobeam Menjadi Rajalah Abiyah atas Yehuda Tiga tahun lamanya Ia memerintah di Yerusalem Nama ibunya ialah Mikaya Anak Uriel dari Gibeah Dan ada perang antara Abiyah dan Yerobeam Abiyah memulai perang dengan pasukan pahlawan-pahlawan perang Yang jumlahnya 400 ribu orang pilihan Sedangkan Yerobeam mengatur barisan perangnya melawan dia Dengan 800 ribu orang pilihan Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa Lalu Abiyah berdiri di atas gunung Semaraim Yang termasuk pegunungan Efraim Dan berkata Dengarlah kepadaku Yerobeam dan seluruh Israel Tidakkah kamu tahu Bahwa Tuhan ala Israel Telah memberikan kuasa kerajaan Atas Israel kepada Daud Dan anak-anaknya Untuk selama-lamanya Dengan suatu perjanjian garam Tetapi Yerobeam bin Nebat Hamba Salomo bin Daud Telah bangkit memberontak melawan tuannya Petualang-petualang Orang-orang Dursila Berhimpun padanya Mereka terlalu kuat Bagi Rehabiam bin Salomo Yang masih muda Dan belum teguh hati Dan yang tidak dapat mempertahankan diri Terhadap mereka Tentu kamu menyangka Bahwa kamu dapat mempertahankan diri Terhadap kerajaan Tuhan Yang dipegang keturunan Daud Karena jumlah kamu besar Dan karena pada kamu Ada anak lembu emas Yang dibuat Yerobeam Untuk kamu menjadi ala Bukankah kamu telah menyingkirkan Imam-imam Tuhan Anak-anak Harun itu Dan orang-orang Lewi Lalu mengangkat Imam-imam menurut Kebiasaan Bangsa-bangsa negeri-negeri lain Sehingga setiap orang yang datang Untuk ditahbiskan Dengan seekor lembu jantan muda Dan tujuh ekor domba jantan Dijadikan imam Untuk sesuatu yang bukan ala Tetapi kami ini Tuhanlah ala kami Dan kami tidak meninggalkannya Dan anak-anak Harunlah Yang melayani Tuhan sebagai imam Sedangkan orang Lewi Menunaikan tugasnya Yakni setiap pagi dan setiap petang Mereka membakar bagi Tuhan Korban bakaran Dan ukupan Dari wangi-wangian Menyusun roti sajian Di atas meja yang tahir Dan mengatur kandil emas Dengan pelita-pelitanya Untuk dinyalakan setiap petang Karena kamilah yang memelihara Kewajipan kami Terhadap Tuhan Allah kami Tetapi kamulah Yang meninggalkannya Lihatlah Pada pihak kami Allah yang memimpin Sedang imam-imamnya siap Meniup tanda serangan Terhadap kamu Dengan nafiri Isyarat-isyarat Hai orang Israel Jangan kamu berperang Melawan Tuhan Allah nenek moyangmu Karena kamu Tidak akan beruntung Tetapi Yerobeam Mengirim suatu pasukan penghadang Yang harus membuat gerakan keliling Supaya sampai di belakang mereka Sehingga induk pasukannya Berada di depan Yahuda Dan pasukan penghadang Di belakang mereka Ketika Yahuda Menoleh ke belakang Lihatlah Mereka harus menghadapi Pertempuran Dari depan Dan dari belakang Mereka berteriak Kepada Tuhan Sedang para imam Meniup nafiri Dan orang-orang Yahuda Memekikan pekik perang Pada saat orang-orang Yahuda itu Memekikan pekik perang Allah memukul Kala Yerobeam Dan segenap orang Israel Oleh Abiyah Dan Yahuda Orang Israel Lari Dari depan Yahuda Tetapi Allah Menyerahkan mereka Kedalam tangan Yahuda Abiyah dengan Laskarnya Mendatangkan kekalahan Yang besar Kepada mereka Dari orang Israel Mati terbunuh Lima ratus ribu Orang pilihan Demikianlah Orang Israel Ditundukkan Pada waktu itu Sedang orang Yahuda Menjadi kokoh Karena mereka Mengandalkan diri Kepada Tuhan Allah nenek Sehingga Ia mati Abiyah menunjukkan dirinya kuat Ia mengambil Empat belas istri Dan memperanakan Dua puluh dua Anak laki-laki Dan enam belas Anak perempuan Selebihnya Dari riwayat Abiyah Langkah-langkahnya Dan titah-titahnya Tertulis dalam kitab Sejarah Nabi Ido Kemudian Abiyah mendapat Perhentian Bersama-sama Dengan nenek Moyangnya Dan ia Dikuburkan Di kota Daud Maka Asa Anaknya Menjadi raja Menggantikan dia Pada zaman Pemerintahannya Negeri itu Aman Selama Sepuluh Tahun Asa Melakukan Apa yang Baik Dan yang Benar Di mata Tuhan Allahnya Ia Menjauhkan Metzbah-metzbah Asing Dan bukit-bukit Pengorbanan Memecahkan Tugu-tugu Berhala Dan menghancurkan Tiang-tiang Berhala Ia Memerintahkan Orang Yehuda Supaya Mereka Mencari Tuhan Ala Nenek Moyang mereka Dan Mematuhi Hukum Dan Perintah Ia Menjauhkan Bukit-bukit Pengorbanan Dan Pedupaan Pedupaan Dari Segala Kota Di Yehuda Dan Kerajaan Pun Aman Di Bawah Pemerintahannya Karena Negeri itu Aman Dan Tidak Ada Yang Memeranginya Di Tahun-tahun Itu Ia Dapat Membangun Kota-kota Benteng Di Yehuda Tuhan Telah Mengaruniakan Keamanan Kepadanya Katanya Kepada Orang Yehuda Marilah Kita Memperkuat Kota-kota Ini Dan Mengelilinginya Dengan Tembok Beserta Menarah-menaranya Pintu Pintunya Dan Palang-palangnya Negeri ini Masih Dalam Tangan Kita Karena Kita Mencari Tuhan Allah Kita Dan Ia Mencari Kita Serta Mengaruniakan Keamanan Kepada Kita Di Segala Penjuru Maka Mereka Melaksanakan Pembangunan Itu Dengan Berhasil Pasukan Pasukan Asa Yang Dari Yehuda Jumlahnya 300.000 Orang Yang Membawa Perisai Besar Dan Tombak Dan Yang Dari Benyamin Jumlahnya 280.000 Orang Yang Membawa Perisai Kecil Sebagai Pemana Mereka Semua Pahlawan Pahlawan Yang Gaga Perkasa Zera Orang Etiopia Itu Maju Berperang Melawan Mereka Dengan Tentara Sebanyak Sejuta Orang Dan 300 Kereta Ia Sampai Ke Marese Lalu Asa Maju Menghadapinya Mereka Mengatur Barisan Perangnya Di Lembah Sefata Dekat Marese Kemudian Asa Berseruh Kepada Tuhan Alanya Ya Tuhan Selain Daripada Engkau Tidak Ada Yang Dapat Menolong Yang Lemah Terhadap Yang Kuat Tolonglah Kami Ya Tuhan Allah Kami Karena Kepadamulah Kami Bersandar Dan Dengan Namamu Kami Maju Melawan Pasukan Yang Besar Jumlahnya Ini Ya Tuhan Engkau Allah Kami Jangan Biarkan Seorang Manusia Mempunyai Kekuatan Untuk Melawan Engkau Dan Tuhan Memukul Kalah Orang-orang Etiopia Itu Di hadapan Asa Dan Yehuda Orang-orang Etiopia Itu Lari Lalu Dikejar Oleh Asa Dan Laskarnya Sampai Ke Gerar Dari Orang-orang Etiopia Itu Amat Banyak Yang Tewas Sehingga Tidak Ada Yang Tinggal Hidup Karena Mereka Hancur Di hadapan Tuhan Dan Tentaranya Orang-orang Yehuda Memperoleh Jarahan Yang Sangat Besar Mereka Mengalahkan Semua Kota Di Sekeliling Gerar Karena Ketakutan Yang Dari Tuhan Menimpa Penduduknya Mereka Menjarahi Semua Kota Itu Karena Jarahan Yang Besar Terdapat Di Situ Tenda-tenda Pemilik Ternak Pun Direbut Mereka Dan Banyak Kambing Domba Dan Unta Diangkutnya Sebagai Jarahan Lalu Mereka Kembali Ke Yerusalem Asarya Bin Odet Dihinggapi Roh Allah Ia Pergi Menemui Asah Dan Berkata Kepadanya Dengarlah Kepadaku Asah Dan Seluruh Yehuda Dan Benyamin Tuhan Beserta Dengan Kamu Bila Mana Kamu Beserta Dengan Dia Bila Mana Kamu Mencarinya Ia Berkenan Ditemui Olehmu Tetapi Bila Mana Kamu Meninggalkannya Kamu Akan Ditinggalkannya Lama Sekali Israel Tanpa Allah Yang Benar Tanpa Ajaran Daripada Imam Dan Tanpa Hukum Tetapi Dalam Kesesakan Mereka Berbalik Kepada Tuhan Allah Orang Israel Mereka Mencarinya Dan Ia Berkenan Ditemui Oleh Mereka Pada Zaman Itu Tidak Dapat Orang Pergi Dan Pulang Dengan Selamat Karena Terdapat Kekacauan Yang Besar Di Antara Segenap Penduduk Daerah Daerah Bangsa Menghancurkan Bangsa Kota Menghancurkan Kota Karena Allah Mengacaukan Mereka Dengan Berbagai-Bagai Kesesakan Tetapi Kamu ini Kuatkanlah Hatimu Jangan Lemah Semangatmu Karena Ada Upah Bagi Usahamu Ketika Asa Mendengar Perkataan Nubuat Yang Diucapkan Oleh Nabi Asarya Bin Odet Ia Menguatkan Hatinya Dan Menyingkirkan Dewa-dewa Kejijikan Dari Seluruh Tanah Yehuda Dan Benyamin Dan Dari Kota-kota Yang Direbutnya Di Pegunungan Efraim Ia Membaharui Metzbah Tuhan Yang Ada Di Depan Balai Bait Suci Tuhan Ia Mengumpulkan Seluruh Yehuda Dan Benyamin Dan Orang-orang Efraim Manashe Dan Simeon Yang Tinggal Di antara Mereka Sebagai Orang Asing Sebab Dari Israel Banyak Yang Menyebrang Memihak Kepadanya Ketika Mereka Melihat Bahwa Tuhan Allahnya Beserta Dengan Dia Mereka Berkumpul Di Yerusalem Pada Bulan Ketiga Tahun Kelima Belas Dari Pemerintahan Asa Pada Hari Itu Mereka Mempersembahkan Kepada Tuhan 700 Lembus Sapi Dan 7000 Kambing Domba Dari Jarahan Yang Mereka Bawa Pulang Mereka Mengadakan Perjanjian Untuk Mencari Tuhan Ala Nenek Moyang Mereka Dengan Segenap Hati Dan Jiwa Setiap Orang Baik Anak Anak Ataupun Orang Dewasa Baik Laki-laki Ataupun Perempuan Yang Tidak Mencari Tuhan Ala Israel Harus Dihukum Mati Mereka Bersumpah Setia Kepada Tuhan Dengan Suara Yang Nyaring Dengan Sorak Sorai Dan Dengan Tiupan Nafiri Dan Sangka Kala Seluruh Yehuda Bersukaria Atas Sumpah Itu Karena Dengan Segenap Hati Mereka Bersumpah Setia Dan Dengan Kehendak Yang Bulat Mereka Mencari Tuhan Tuhan Berkenan Ditemui Oleh Mereka Dan Mengaruniakan Keamanan Kepada Mereka Di Segala Penjuru Bahkan Raja Asah Memecat Ma'aka Neneknya Dari Pangkat Ibu Suri Karena Neneknya Itu Membuat Patung Asyera Yang Keji Asah Merobohkan Patung Yang Keji Itu Menumbuhnya Sampai Halus Dan Membakarnya Di Lembah Kidron Sekalipun Bukit-bukit Pengorbanan Tidak Dijauhkan Dari Israel Namun Hati Asah Tulus Ikhlas Sepanjang Umurnya Ia Membawa Persembahan Persembahan Kudus Ayahnya Dan Persembahan Persembahan Kudusnya Sendiri Ke rumah Allah Yakni Mas Dan Perak Serta Barang-barang Lain Tidak Ada Perang Sampai Pada Tahun Ketiga Puluh Lima Pemerintahan Asah Pada Tahun Ketiga Puluh Enam Pemerintahan Asah Majulah Baesah Raja Israel Hendak Berperang Melawan Yehuda Ia Memperkuat Rama Dengan Maksud Mencegah Lalu Lintas Kepada Asah Raja Yehuda Lalu Asah Mengeluarkan Emas Dan Perak Dari Perbendaharaan Rumah Tuhan Dan Dari Perbendaharaan Rumah Raja Dan Mengirimnya Kepada Ben Hadad Raja Aram Yang Diam Didamsik Dengan Pesan Ada Perjanjian Antara Aku Dan Engkau Antara Ayahku Dan Ayahmu Ini Kukirim Emas Dan Perak Kepadamu Marilah Batalkanlah Perjanjianmu Dengan Baesa Raja Israel Supaya Ia undur Daripadaku Lalu Ben Hadad Mendengarkan Permintaan Raja Asah Ia Menyuruh Panglima Panglimanya Menyerang Kota-kota Israel Dan Mereka Memukul Kalah Ion Dan Abel Main Dan Segala Tempat Perbekalan Kota-kota Di Naftali Segera Sesudah Baesa Mendengar Hal itu Ia berhenti Memperkuat Rama Ia menghentikan Usahanya Itu Tetapi Raja Asah Mengerahkan Segenap Orang Yehuda Yang harus Mengangkat Batu Dan Kayu Yang dipergunakan Baesa Untuk Memperkuat Rama Itu Ia Mempergunakannya Untuk Memperkuat Geba Dan Nisbah Waktu itu Datanglah Hanani Pelihat Itu Kepada Asa Raja Yehuda Katanya Kepadanya Karena Engkau Bersandar Kepada Raja Aram Dan Tidak Bersandar Kepada Tuhan Allah Oleh Karena Itu Terluputlah Tentara Raja Aram Dari Tanganmu Bukankah Tentara Orang Etiopia Dan Libya Besar Jumlahnya Kereta Dan Orang Berkudanya Sangat Banyak Namun Tuhan Telah Menyerahkan Mereka Kedalam Tanganmu Karena Engkau Bersandar Kepadanya Karena Mata Tuhan Menjelajah Seluruh Bumi Untuk Melimpahkan Kekuatannya Kepada Mereka Yang Bersungguh Hati Terhadap Dia Dalam Hal Ini Engkau Telah Berlaku Bodoh Oleh Sebab Itu Mulai Sekarang Ini Engkau Akan Mengalami Peperangan Maka Sakit Hatilah Asa Karena Perkataan Pelihat Itu Sehingga Ia Memasukkannya Kedalam Penjara Sebab Memang Ia Sangat Marah Terhadap Dia Karena Perkara Itu Pada Waktu Itu Asa Menganiaya Juga Beberapa Orang Dari Rakyat Sesungguhnya Riwayat Asa Dari Awal Sampai Akhir Tertulis Dalam Kitab Raja-Raja Yehuda Dan Israel Pada Tahun Ketiga Puluh Sembilan Pemerintahannya Asa Menderita Sakit Pada Kakinya Yang Kemudian Menjadi Semakin Parah Namun Dalam Kesakitannya Itu Ia Tidak Mencari Pertolongan Tuhan Tetapi Pertolongan Tabib-tabib Kemudian Asa Mendapat Perhentian Bersama-sama Nenek Moyangnya Ia Mati Pada Tahun Ke-41 Pemerintahannya Dan Dikuburkan Di kuburan Yang telah Digali baginya Di kota Daud Mereka Membaringkannya Di atas Petiduran Yang penuh Dengan Rempah-rempah Dan Segala Macam Rempah-rempah Campuran Yang Dicampur Menurut Cara Pencampur Rempah-rempah Lalu Menyalakan Api Yang Sangat Besar Untuk Menghormatinya Demikianlah Pembacaan Firman Tuhan Hari ini Mari Berdoa Kami Mengucap Syukur Kepadamu Tuhan Yesus Allah Kami Bapak Kami Yang Baik Karena Engkau Telah Memperkenankan Kami Untuk Membaca Kebenaran Firman Kiranya Roh Tuhan Menuntun Kami Agar Setiap Benih Firman Tuhan Yang sudah Kami Baca Dapat Menuntun Perjalanan Hidup Kami Berkati Semua Orang Yang sudah Mengikuti Pembacaan Firman Tuhan Ini Kiranya Apa Apa Yang Diperbuat Mereka Tuhan Buat Berhasil Berkati Tim Multimedia Gemim Bukit Moria Rike Berkati Youtube Bukit Moria Rike Kiranya Ini Semua Boleh Menjadi Berkat Bagi Semua Orang Yang Mengikutinya Terima kasih Bapak Inilah Doa Kami Kepadamu Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Bersyukur Kepadamu Haleluya Amin Demikianlah Pembacaan Firman Tuhan Tuhan Memberkati Kita Shalom Kepadamu 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 Terima kasih.